Kamu suka yang rapi apa yang rebel? Yang penting... Attitude-nya gak sih? Kayak personality-nya ke aku... Walaupun dia ganteng, tapi... Musisi. Musisi suka gak? Boleh gak apa-apa. Yang penting jangan brengsek-brengsek kayak orang-orang ini. Kalau ini brengsek semua. Ini masukin aja daftar blacklist nih orang-orang ini. Gau kepala hebatnya,ство yang pekerjaan 라고l dan tsukirin dengan SGDB2B2B2B2B2B2B3B2B2B3 B2B2B2B2B2B2B1B2B2B 2B2B2B2B2B2B2B3B2B2B2B3B2B2B-2B2GM2-b2B2B2B2B1B2B2B2B3B2B2B2B2B2B3BRd3B2B2B2B2B2B2B2B2B2G2B2B2B2B2B2B2B3 2B2B2B2M2B2B2HB3B2B Irsatzky T4K3B2B1 SSAtkyB2B2B2B2B4B2B2B2B2B2B2ARS TJ mana aja lu, mana aja lu jangan anak narkis, jangan anak narkis santai saya dari kemarin liburan liburan kemana? Singapura alaah, bohong lu habis nonton Reto Chili Peppers saya bohong lu iya, nontonnya semalam, liburannya 2 minggu saya kemarin ditransfer sama Nett saya bilang anak-anak, maaf ya belum ditransfer, telat saya pake dulu ke Singapura what's that? hello ini baru coba lu namain drummer Tamak eh damai baru beli mobil loh weee sedan BM mobil baru pajak udah bayar belum? iya iya ha 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 daripada kita pusing ngeliatin sosmed yang begitu-begitu mending kalian download netfirst deh nah tuh, bener tuh iya nih bener juga nih orang kecil nih ha 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 download aja sekarang ya di App Store sama Play Store gratis netfirst prime time all the time Rodino ha 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 hah Aku juga Tante. Aku juga bisa yang lain sama kalian. Udah-udah kita ke bintang tamu, bintang tamu kita hari ini cewek cakep banget. Yoi, dari namanya, apakah dia berasal dari kota Jepang? Karena namanya itu Tokyo. Wah, ini dia Tokyo! Lain itu dekat ya? Iya, makasih. Eh, kenapa? Kenapa tuh? Menarik. Menarik. Tokyo ini kalau kata anak-anak TikTok tuh damage-nya bahaya. Waduh. Ngeri-ngeri. Jadi gini, Tok. Bukan. Manggilnya apa ya? Enggak, manggilnya apa ya? Masa Tok? Gak apa-apa. Apa? Manggilnya apa? Gak apa-apa. Kyo boleh-boleh. Kyo, Kyo, Kyo. Iya, boleh Kyo. Kamu dapet nama Tokyo tuh dari mana? Ceritanya gimana? Aku kan suka nonton. Terus? Nonton film Vietnam. Bukan, gak, 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 gak. Kalau Vietnam namanya Nguyen. Namanya Nguyen. 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 Sekarang nonton film. Ya, waktu itu lagi musim-musimnya Amanihaes itu. Amanihaes. Oh, iya, 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 iya. Terus? Terus suka banget sama karakter itu. Si Tokyo. Makanya rambut kamu juga pendek tuh ikut-ikutan Tokyo. Oh, kayaknya dari dulu pendek sih. Gak pernah panjang? Paling panjang segimana? Segini kayaknya. Mana segimana? Oh, segini. Dia mau pengen tau aja segimana. Iya. Kalian. Aku mah lebih suka Helsinki, si Helsinki. Helsinki kan yang berewokan. Bukan, itu Moskow. Bukan, bukan. Yang berewokan kan Helsinki? Bukan, cewe juga. Helsinki yang kelimis. Klimis. Ah, tau lah bodoh. Berlin, Berlin. Berlin. Berlin yang klimis, Berlin. Temannya si Cawang apa sih? Cawang, gak ada. Gak ada Cawang. Kalau Cawang bosnya gak profesor. Apa? Dosen manggilannya. Dosen uki. Dosen uki. Tokyo ini kemarin sempet viral muncul lamanya gara-gara konten videonya di... TikTok. Mau kita lihat video. Yang gini. Nanana manise, wana suka om-om. Tuh, kan gitu. Nanana manise, nanana manise. Tuh, itu TikTok tahun kapan, coba itu viral. Coba. Dia begitu, dia begitu. Dia gak ngikutin tren TikTok. Yang paling baru sekarang. Nanana 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 nanana. Sekedar kata. Oh iya bener. Dunia. Gak banget sunshine. Ya Allah, lama banget. Lama banget. Lama banget itu. Oke, oke, oke. Yang ini. Ini kita lihat videonya. Lihat videonya Tokyo nih. Kenapa dari angle atas terus? Apakah kamu merasa itu angle kamu? Iya mungkin. Kenapa manggut-manggut ke orang Netflix kota kamu? Iya maksudnya angle atas itu angle tahun 2000-an kali ya. Yang foto jaman dulu pake 6600 itu kan selalu... Ah Nokia 6600. Selalu begitu angle-nya. Iya, iya, iya. Iya. Emang cakepnya dari angle atas? Iya. Iya, oh iya. Oh iya bener. Oh iya. Sekarang gue ngecek doang dari POV langsung. Iya. Tokyo? Oh iya. Yang ngeliat kan? Iya. Coba bentar. Oh iya. Oh iya. Undernernya dua. Bader nyenak nih. Bader. Katanya damage-nya Tokyo ini bertambah ketika lagi manyun-manyun dan gigit bibir. Kalau mau liat yang manyun-manyun nonton dah si dulanak sekolahan. Wailah sombong amat sombong. Manya. Ini ngapa lagi gue mau bunuh diri disuruh mandi dulu. Kamu sadar betul gak? Konten-konten yang kamu lagi manyun-manyun dengan angle segitu. Dengan ya angle-nya dari atas. Terus gigit-gigit. Itu yang traction-nya paling tinggi? Engga sih. Karena kayak itu refleks gitu Kak. Refleksnya emang gitu? Iya maksudnya kayak yang. Kayak biasanya kan kalau kita selfie gitu kan. Pose gitu. Itu otomatis kayak yang hmm gitu-gitu. Oh gitu. Eh tapi Tokyo kan akhirnya rame nih di tiktok kan. Main tiktok main sosmed deh dari kapan? Dari 2002 kalau gak sah baru. Baru? 2022? Kalau gak akhir. Eh awal-awal. Oh gitu. Nah meledak tuh rame. Itu apa perasaannya? Ada ngerasa kayak anjing kenapa jadi rame banget. Terus kayak gak tenang gitu. Karena kan pasti yang ngegangguin banyak banget dong. Cowok-cowok kayak kita berdua ini. Kayak gimana? Jangan bawa-bawa gue. Gue lagi nafas doang ini. Gue lagi diem aja dibawa-bawa sih. Goblok. Gimana gimana itu rasanya Tokyo? Iya bener sih. Kayak kaget pertama Kak. Kaget terus. Wah gimana nih terus. Makin buat lagi buat lagi makin FYP lagi. Oh. Tapi kamu sadar bahwa. Oh dengan begini ternyata kontennya rame. Akhirnya kamu gitu lagi tuh maintain terus. FYP tuh nagih gak sih? Jadi. FYP. For your page. Di tiktok. Itu nagih gak sih? Nagih sih mungkin pertama-tama ya. Kayak ada kesenangan gitu mungkin. Pertama-tama kayak yang. Banyak yang follow. Banyak yang like. Banyak yang komen gitu. Kamu bacain gak komen-komen? Kalau pertama-tama iya. Baca-baca. Sekarang udah enggak. Kalau makin kesini makin kesini kayaknya enggak deh. Udah terlalu banyak ya yang komennya. Ya soalnya kan. Komennya juga kan. Arah-arahnya kan. Kesana kesana. Iya. Kadang gak sesuai gitu sama yang kita pengen gitu. Nah gue yang gue bingung. Cewek tuh kenapa ya kalau lagi. Bikin selfie-selfie gitu. Atau video-video selfie gitu. Gigitnya bibirnya bawah gitu. Kenapa sekali-kali gak gigit bibir atas? Jelek pak. Apa istilahnya ya kalau yang kedepan itu? Came. 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 Gigit bibir atas dong sekali-sekali. Coba. Tokio bisa gak gigit bibir atas? Gini. Masih cakep ya? Masih cakep ya? Masih cakep ya? Kok gitu ya? Hmm. Karena paling kalau apa namanya kayak gugup gitu. Itu gigit kuku gini. Kalau gak gigit bibir. Oh iya? Sampai berdarah-darah. Iya. Hah? Masa sih? Gigit bibir sampai berdarah? Iya. Yang mana? Yang ini. Masih cakep sebelah mana? Oh iya? Iya bibir bawah kayak kalau kita gugup. Oh gugup? Oh malah karena gugup. Iya. Kalau gugup tuh gigit bibir. Kalau gugup gigit betis biasanya. Aduh. 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 Eh tapi ini kan sebelum. Sebelum tiktok. Sebelum tiktok kamu streaming. Kesebutannya katanya konten 18 plus. Apa sih tuh? Streaming game. Bukan kak. Streaming apa? Streaming apa sih? Live streaming gitu kayak ngobrol-ngobrol kayak gitu. Kenapa disebut konten 18 plus? Apa dari yang kamu gunakan atau omong obrolannya? Kalau menurut aku dari wadahnya. Kayak dari tempatnya gitu. Oh tempatnya. Di aplikasi yang 18 plus gitu dulu. Iya betul. Terus kamu apa yang kamu mau ngomongin disitu? Kayak ngobrol-ngobrol sapa aja. Kayak live gitu? Iya kan pasti ada orang yang kayak dateng gitu kan ke room kita. Kayak sapa-sapa kayak gitu. Sapa emang kontennya konten 18 plus? Eh toko biasa sih. Dan tamu juga berpakaian seksi? Biasa aja. Pake kaos kayak gitu-gitu. Emang tempatnya itu untuk yang 18 plus? Betul memang makanya itu aku bilang 18 plus. Bukan berarti kayak Tokyo vulgar atau gimana disitu. Ada banyak macem. Kamu mau ngelakuin apa aja disitu bisa. Emang identik sama 18 plus? Gara-gara itu kamu jadinya ke-branding. Rasa keganggu gak Tokyo? Engga sih yang pertama. Karena udah konsekuensi kan? Iya. Kayak gitu. Tapi image seksi nempel di kamu. Iya. Apakah kamu membuat konten harus seksi-seksi biar tractionnya tinggi? Engga juga sih. Engga juga? Engga juga. Tokio dagunya belah kayak Gaya Yubi. Gaya Yubi. Iya. Ada kakaknya tiga tuh Yubi semua. Siapa? Gaya Yubi, Gita Yubi, Irfan Yubi. Siapa Irfan Yubi? Tiba-tiba ada Irfan Yu. Engga mau gak dagunya belah? Hand ambil cutter hand. Gak, gak bisa. Bukan gitu konsepnya. Bukan gitu konsepnya. Bukan gitu konsepnya. Tapi Tokio ini jauh sebelum kamu mendapatkan fame ini ya. Kamu tuh emang maksudnya awalnya gimana ceritanya? Basicnya apa? Basicnya apa? Apa mahasiswa biasa aja atau? Kerja sih kak. Kantoran? Ya bisa dikatakan kayak gitu. Ya kerja apa aja. Terus kan kayak buat nambah-nambah uang kerja ya. Uang jajan? Ya kerja lagi gitu. Kayak part time kan kerjanya. Kan biasanya masuk siang pulangnya malam. Nah malam itu streaming sampai subuh. Ya gitu. Iya. Jadi kerja ngantuk dong? Siang? Iya siang lagi kan masuknya. Jadi tidur gitu. Sorry kalau boleh tau kerja apa kamu di? Ya SPG kuli bangunan kayak gitu-gitu. Kuli bangunan? Iya bangunan. Hah? Kamu pernah jadi kuli bangunan? Iya bener-bener ngangkat apa namanya kerami kayak gitu-gitu. Hah? Maksudnya gimana? Beneran kuli yang dibayar yang nenteng ekstra aja segini-gini? Iya. Namun begini kurang apa dulu? Bukan sih. Bukan. Bukan. Lebih ke material gitu loh. Oh kamu di material? Kerja di material? Iya pernah kayak gitu. Tapi kita disitu tuh langsung kayak yang kita mau beli apa semen atau mau beli apa kayak gitu ya kita dibantu aja. Oh gitu. Iya. Jadi gak cuma jual-jual gitu juga ngangkat-ngangkat kayak gitu-gitu. Itu tahun berapa Tokio? 2018-an. Berapa kamu di Byrot itu? 2 juta kalo gak salah. Per bulan. Per bulan. Wow. Wow. Menarik ya? Asli Jakarta Tokio? Bukan. Aku asli orang Jawa. Asli Cepu. 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 Cepu Lora. Oh yang sudah bilang-bilang ini. Cepu itu benar. Tapi ada nama daerah namanya Cepu. Cepu Lora. Oh gitu. Berarti ke Jakartannya baru dong? Iya. Baru. Oke. Kayak merantau-merantau gitu loh Kak. Sebatang-santeng disini. Sebatang-santeng disini. Sebatang-santeng. Benar. Benar. Santeng-santeng. Komedi yang terbaik. Lucu terus? Mas Ria. Lucu terus? Ada terus. Ada terus. Sebatang-santeng. Sebatang-santeng. Gak serius, kamu sendirian berarti Jakarta? Iya. Oke. Tinggal di mana? Hei! Pengen tawa. Sabar, sabar. Aku suka dia. Iya, iya. Sabar, sabar, sabar. Apartemen Bengkulu Indah. Dekat bandara. Berarti sepanjang perjalanan itu akhirnya menemukan bahwa konten ini adalah sesuatu yang bisa menghasilkan. Iya, bersyukurnya ada rezekinya disitu gitu. Kayak misalnya kan dari streaming itu kan subuh itu ya kaya selesainya. Itu kan habis make up itu kadang aku gak langsung hapus gitu. Karena sayang kan. Jadi pengen selfie-selfie dulu. Terus waktu itu ada tiktok, coba ah buat gitu. Buat. Terus pagi-pagi bangun tidur loh kok rame. Rame banget ya pada waktu itu ya. Oh abis tiktok langsung der naik gitu. Der gitu ya. Terus pekerjaan-pekerjaan kamu yang sebelumnya kamu tinggalin langsung? Iya, langsung resign. Keren. Karena begitu menghasilkan dari tiktok. Gede banget ya? Lumayan. Katanya bisa sampai waktu itu dapet saweran sampai 20 juta? Iya, itu streaming. Streaming dapet 20 juta? Iya. Dia kayak gini, kan orang ngasih duit tuh biasa kadang minta. Ayo dong kak, misalnya ngomong Kimochi misalnya. Misal, 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 misal. Atau arah-ara gitu misalnya. Dia 20 juta gak minta tuk siapa? Gak ngapa-ngapain. Cuma mungkin beliau suka atau ngobrolnya nyaman kayak gitu. Kasih aja 20 juta. Iya. Itu kan orang kayak gift gitu kak. Iya, dikumpul-kumpulin 20 juta gitu. Enggak, itu sehari kak. Satu orang? Sehari. Satu orang yang ngasih itu? Iya. Terus dia demanding lebih gak? Nanyain nomor telepon kamu atau? Mungkin nomor telepon kayak gitu. Kamu kasih? Iya, aku kasih. Oh. Ternyata masih komunikasi sampai sekarang? Udah enggak sih. Coba, mana nomor aku mau minta 20 juta? Enak aja lu. Tapi bibir bawah, bibir bawah setiap malem. Hehehe. 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 Pokoknya lu jadi kayak tukang kelapa. Kayak tukang kelapa. Kayak di pasar ya. Hehehe. Hehehe. Aku tau gak dia? Kelapa parut. Kalo konsentrasi kan kita. Hehehe. Hehehe. Di ending, di ending ini dia taruh gini. Set 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 set. Klasiknya dibalik. Iya tau banget di. Kita miskin dulunya pak. Hehehe. Hehehe. Mana ada beli karak dulu. Pulangnya beli pukis. Hehehe. 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 Berarti Tokio sekarang. Hehehe. Tiktok menghasilkan, sosmed menghasilkan. Nah. Yang terjadi deh. Maksud aku yang kayak. Menurutmu gak nyaman dari semua. Perlakuan. Hehehe. Follower apa gitu. Ada gak sih? Pasti ada sih kak. Terus kamu menanggepin itu gimana? Ya karena image seksi kan. Iya. Ya sorry to say ya. Orang-orang itu kan. Napsu gitu. Liat kamu. Iya gak sih? Iya dong. Masa orang itu doang? Ya orang-orang itu kan. Maksud gue banyak juga luar-luar sana. Yang iseng-iseng sampe bahkan ngirim foto-foto yang. Tidak seharusnya gitu. Kamu menghandle gitu gimana Tokio? Ya udah nerima aja sih. Hehehe. Kamu nerimo aja. Nerimo. Yang paling. Karena termasuk resikonya waktu kamu. Yang paling buat kamu kesel banget ada gak? Komen. Ya DM kek. Atau ada orang yang. Ketemu langsung tapi ngomongnya kurang ajar. Pasti ada sih. Pasti ada. Ada ya? Yang ketemu langsung ada? Belum. Belum. Jangan. Jangan sampe. Iya 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 iya. Kayak gitu. Waktu kamu mau jadi streamer itu. Mau jadi streamer yang kata kamu bilang 18 plus itu. Caranya gimana kamu yang apply. Atau diajak temen kamu. Atau ada agency yang khusus mencari talent. Betul. Agensi gitu. Ketemu kamu di? Itu sebelumnya Tokyo kan live kayak gitu kan bukan kayak hal singkat ya kak. Udah pernah-pernah sebelumnya di platform-platform sebelumnya. Lain. Lain. Jadi kayak gitu kan ya kayak saling kenal, 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 kenal. Akhirnya diajak. Eh kesini aja nih. Cobain nih. Ini lebih worth it kayak gitu. Lebih worth it. Secara pendapatan, secara views dan yang lain. Akhirnya Tokyo kesitu tuh. Iya. Cobain itu. Nah sekarang kamu di e-sport. Iya. Jadi BA gitu. Iya jadi talent di GPX. Oh. Main game apa? Mobile Legends, PUBG ada. Oh. Ma itu berarti ya Maiko Ju ya. Iya. Iya. Iya, 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 iya. Oh lu kenal gel gitu-gitu. Kenal aku mah. Eh kenal mekanik ahas gak? Beda, beda. Lu kayaknya kenal-kenal semua-semua orang. Bukan, bukan. Nah abang-abang yang bikin kuda-kuda dari rota gak? Gak kenal. Gak kenal kalau itu gak kenal. Bah jaringan ada gak? Gak ada, gak ada, gak ada. Kayak lu kurang banyak kenal orang. Kalau mau orang ini, orang koi mau gak? Tukang koi. Tukang koi ada rawa mangun? Ada, ada. Mau? Ikan koi? Ikan koi? Enggak. Enggak ya? Enggak butuh ya? Kenapa orang ditawarkan ikan koi? Gila. Rawa mangun ada. Katanya Tokyo ini belum pernah pacaran. Luuuu. Kenapa sayang? Sampai sekarang. Hei, hei mulutnya. Kamu sekarang umur berapa? Oh 26 mau. 26. 26? Belum pernah pacaran. Iya. Kayak maksudnya kayak iya. Maksudnya kayak iya tuh gimana-manya. Kamu udah pernah pacaran apa belum? Belum. Kayak maksudnya secara resmi gitu loh. Oh jadi gak resmi juga gak apa-apa? Maksudnya? Iya. Iya maksudnya secara dia. Ya mengenal gitu. Ya mengenal gitu. Satu sama lain gak mesti pacaran gitu. Iya, iya, iya. Dame juga belum pernah pacaran, dame. Wuh, dame. Pohon pisangnya dipacarin. Oh, ini sekarang juga belum punya pacar? Ih. Tapi ada kayak yang deket gitu-gitu pastinya. Oh dan lebih dari satu. Hati-hati loh. Kenapa sih? Kenapa, 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 kenapa belum punya pacar? Kenapa belum mau pacaran? Atau emang? Kayaknya pengen nikah langsung pasti. Oh pengennya langsung nikah. Ya ayo, ya ayo. Dame ini emang udah kebelet banget pak emang. Dame udah ditagih emang. Dame udah ditagih emang. Orang tuanya di Batam udah nanya-nanya ayo. Papa udah tua ini katanya. Orang tuanya dame nih, saya nyampein. Atau bapaknya gak apa-apa, tukang apa ke lu kawinin, Nek? Bapaknya, bapaknya. Bapak dame nge-whatsapp bukan hanya kabar. Ngirim hasil pro dia, nih. Bapak, wawasit bapak, turun lagi. Coba dame ke Persari ada tukang pecel cakep lu pacarin. Kenapa belum pacarin, belum ada yang secara resmen mengajak kamu pacaran. Jadi ya Nio, atau kamu yang menolak untuk pacaran, atau gimana? Lebih ke menolak sih kak. Tapi yang ajak pacaran banyak? Iya ada beberapa. Kamu nolak? Iya. Kenapa? Ya belum siap aja. Belum siap as in? Pacaran kayak hubungan gitu, totalitas gitu. Berkomitmen? Iya. Tapi tipe cowoknya Tokyo? Kayak apa kalau kita boleh tau? Apakah yang pake topi? Gak mulut-mulut sih. Oh, kira yang pake topi gitu. Yang pake topi. Pelatih Jumba juga pake topi. Pake legging koran. Leggingnya macam tutul pas dipake ibu-ibu, jadi jerapah gede-gede. Leggingnya pudar, jadi pudar. Sama pake tas pinggang. Iya pake tas pinggang. Tas pinggang ya. Tapi kadang-kadang gak sport, tas pinggangnya yang eger gitu-gitu tuh. Iya, tas pinggang ibu-ibu Jumba. Iya. Terus bapaknya naik motor bebek. Mah, konci mah. Baru pulang kerja. Di bawah pot, di bawah pot. Di bawah pot. Konci di bawah pot. Jadi kayak gimana sebenernya yang menurut kamu layak dijadikan pacar tuh yang kayak gimana? Lebih ke suami ya kalau sekarang mungkin. Iya oke, target kamu langsung menikah. Bukannya pacaran itu perlu ya? Paling mengenal dulu sih. Iya, karena orang belum pacaran itu belum kelihatan aslinya kayak gimana. Kalau udah pacaran mungkin akan kelihatan sedikit aslinya. Apalagi kalau menikah tiba-tiba kamu siap gak ketemu aslinya orang itu tanpa harus. Namanya orang bertujuan sama kamu, seneng sama kamu, pasti kan yang dikeluarin yang baik-baik aja. That's why cewek-cewek selalu bilang, aku suka orang yang baik gitu. Aku suka pengen punya pacar yang baik-baik tuh kan banyak. Bener bener bener. Siap gak dengan itu gitu? Harus siap sih. Karena takutnya kan, yang sekarang yang pacaran aja yang dipukulin banyak. Yang awal-awalnya baik-baik aja. Awalnya romantis-romantis aja ngasih bunga segala macem pacaran udah digebuki. Tiba-tiba ada rame di twitter. Iya kan. Kalau kamu nikah bisa sampe keder. KDRT bukan keder. KDRT keder. Oh gitu. Gak ada kritik yang fisik. Secara fisik gimana? Brewo. Secara fisik, maksudnya kayak standar aja. Standar aja. Standar. Good looking. Wangi. Boleh lah kalau bener-bener dapet gitu. Wangi. Boleh kalau dapet. Rapi. Boleh. Kamu suka yang rapi apa yang rebel? Yang penting, attitude-nya gak sih? Kayak personality-nya ke aku. Walaupun dia ganteng, tapi... Musisi. Musisi suka gak? Boleh gak apa-apa. Hmm. Yang penting jangan brengsek-brengsek kayak orang-orang ini. Kalau ini brengsek semua. Ini masukin aja daftar blacklist nih orang-orang ini. Oh yang sopan ya. Yang kalau nunjuk kamu gak pakai tunjuk tapi begini ya. Tokio makan gitu ya. Tokio maaf boleh ciuman gak? Sopan banget. Sopan sekali. Iya, iya, iya. Yang mempersilahkan Honggo gitu ya. Iya, iya. Mau nyengki gitu? Enggak, harus juga sih. Mau tidur dimainin saksofon. Wih. Enak banget. Tapi pas di kuping-nya ya. Ganggu banget ya. Keluar tetangganya. Hey Squidward, diam! Berarti sekarang yang lagi Tokyo jalanin apa nih sekarang? Sekarang hanya berkonten doang? Apakah ada bisnis di luar itu? YouTube kan? YouTube. Sekarang YouTube baru kayak gitu-gitu. Ngisi konten. YouTube kamu isinya apa? Vlog gitu. Nge-vlog? Jalan-jalan? Paling kalau baru-baru ini sih Kak, kegiatan Tokyo ke Jakarta tuh ngapain aja kayak gitu. Berarti masih bolak-balik? Iya, bolak-balik. Oh gitu? Kok gak stay di Jakarta? Enggak. Jadi kayak Jakarta kayak seminggu doang, abis itu balik. Iya sesuai kebutuhan kerja aja. Kalau udah selesai kerja pulang-pulang. Emang berapa lama? Dari sini ke sana? Cepu. Oh kalau aku di Bandung. Oh kamu di Bandung? Sekarang lagi di Bandung? Iya. Karena ikut adik aku kayak jagain juga. Oh. Karena kan adik aku kuliah di sana. Oh. Jadi biar kayak biaya hidupnya tuh gak double gitu loh. Gak double lah. Biar bareng-bareng. Betul. Adiknya namanya Hiroshima? Bukan, bukan. Bukan, namanya Kawasati. Iya. Berarti adiknya double R ya? Aduh, RR dong. Terima kasih banyak Tokyo. Sukses buat semuanya. Sukses ya. Mudah-mudahan dapat calon suami yang baik. Terima kasih. Terima kasih. Kedepan, semoga bisa maintain dengan baik. Karena zaman sekarang konten kreator itu kadang-kadang musiman. Musiman. Lagi rame, rame. Udah abis, abis. Abis, abis. Semoga Tokyo bisa nge-maintain tuh. Kalau gitu terima kasih banyak. Kalau mau Tokyo jadi bintang tamu lagi, komen yang banyak di bawah sini. Sampai ketemu lagi di TokBot. Bye. Ada niat, ada cowok yang deket-deketin gitu gak? Belum. Ya mungkin ada. Tapi kayak, ngapain gitu sekarang kan? Masih kayak, makasih. Iya. Ya kita fokus aja dulu gitu. Aduh gak apa. Ya ampun. Gak apa pak. Temen-temen tolong jatohin lampu ini dong. Ya ampun. Ya ampun.